Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan bahas cara merekam layar pada HP Samsung A20s Nah, jika di HP teman-teman belum ada fitur rekam layarnya, maka simak terus video ini ya Sebelum ke tutorialnya, ada baiknya untuk like dan subscribe-nya ya Ya, kebanyakan perangkat Samsung memang tidak dilengkapi dengan fitur rekam layar Contohnya Samsung A20s ini Namun dengan cara ini, teman-teman bisa merekam layar seperti pada smartphone lainnya Kita lihat di sini Di sini tidak ada ikon rekam layar Nah, untuk bisa merekam layar pada Samsung A20s ini Teman-teman download dulu aplikasinya di Google Play Store Nama aplikasinya yaitu Screen Recorder No ADS Aplikasi ini sangat rekomen banget buat kalian, teman-teman yang ingin merekam layarnya tanpa ada iklannya Yaitu Screen Record ADS Oke, ini langsung saja install aplikasinya Ukurannya sangat kecil Oke, sudah selesai Oke, kita langsung buka aplikasinya Ini kita izinkan Nah, sebelumnya kita pasang di sini dulu ikon rekam layarnya Caranya titik tiga ini Kalian klik Kalian pilih urutkan tombol yang atas ini Nah, di sini Rekam layar ini kita tarik Kita tekan dan tarik Kita posisikan di sini Oke, kita mulai dari awal Kita bersihkan dulu Kita langsung pakai ya teman-teman Klik Nah, perbolehkan izin ini kita aktifkan Kemudian izinkan ini kita izinkan semuanya Izinkan dan mulai sekarang Oke, ini sudah mulai merekam layar Kita coba geser-geser layarnya Nah, ini untuk stop dulu Dan ini untuk selesai Oke, kita selesai saja Dan ini sudah langsung menyimpan ke galeri Kita lihat di galerinya Ya, ini Oke, kita lihat hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya